Kedua, kita harus cari mentor. Kita harus banyak tanya, banyak cari tahu. Saya kan gak ngerti apa itu buat nama brand yang bagus kan gak ngerti. Tapi suami saya ya udah mulai belajar-belajar. Maka itu nama Mako, Mako itu terinspirasi dari produk awalnya tadi, yaitu masker organik, sehingga disingkatlah menjadi Mako. Nah, dulu itu Mako B-series itu pertama kali produknya masker organik berbahan alami dari Seledri. Waktu itu kami memiliki formula yang bagus banget, akhirnya keterusan, sampai ke nasional, bagus banget. Jadi, ya jadi lagi sekarang gitu. Yang memulai dulu siapa, Mbak Tina? Mbak Tina dulu, baru nanti masuk, ternyata langsung berdua pada saat usaha Mako ini ada. Waktu usaha Mako ada itu, waktu itu, kalau cerita panjangnya nih ya. Kami ini kan sudah tiga tahun ya, sudah tiga tahun berdiri. Dari awalnya itu kami ini hanyalah orang kampung. Kami ini hanya orang kampung, tinggalnya di Kabupaten Pasir. Kami sejak awal, memang ingin mandiri dari orang tua, jadi kami ingin lebih fokus untuk menjalani bisnis. Jadi, terinspirasi lah, oh kita kayaknya jalanin bisnis, bikin nama brand aja. Tapi kami gak ada kayak ngeliat brand-brand lain tuh, kami paling ngeliat brand-brand besar aja. Suatu saat, kami punya mimpi yang tinggi sih. Suatu saat, kami pasti bisa jadi brand kayak gini nih. Pasti sih sudah gede sih ya, kalau untuk aku aja kiranya ini Mako ini adalah produk dari luar. Dari luar, ternyata produk lokal sama Rinda punya ya. Mas Guntur gimana waktu awal Mako itu sudah memang ikut campur di dalamnya atau batinan duluan? Kalau saya sendiri sih lebih ke otaknya sebenarnya dari sini. Jadi, nama Mako itu sebenarnya saya yang mencetuskan. Oh, justru Mas Guntur. Emang lagi-lagi suka skincare ya sekarang ya. Jadi, awalnya sempat bentrok juga namanya ini harus apa nih? Sempat dulu di-requestkan namanya, nama kita berdua jadi disingkat jadi Saegun. Saegun, saya yang maunya namanya Saegun. Saegun, Saegun, Saegun. Oh ya, Seris sama Seris Tina sama Kuntur. Saegun, Saegun. Karena kan, tapi ngejual ya? Ya, mau beli apa? Tau nanti, gabangnya dua bagus. Oke, so good. Makanya terus kata suami saya, ah gak menjualin tuh. Saya kan gak ngerti apa itu buat brand yang bagus kan gak ngerti. Tapi suami saya ya udah mulai belajar-belajar. Dia udah tahu kami sebelum buat bisnis ini kan otomatis kita reset dulu kan. Nah, suami saya yang Kak Kuntur ini yang lebih paham masalah untuk nama brand yang bagus. Oke, kalau nama brand kan gak bisa yang sulit. Kita yang mudah diingat, yang kalau orang mencari nama brand itu tuh langsung ketemu. Namun lagi udah ketemunya gitu. Apalagi kaum-kaum millennial gitu kan otomatis jangan sampai lah mereka tuh sulit untuk mencari nama brand kita. Iya betul-betul, kayak ear catching gitu ya. Enak di dengar. Mudah, unik, ya itulah yang kami buat sehingga terbentuklah namanya Makos. By series. By series itu dari nama saya kan? Oh nama Mbak Tina berarti ya? Ya karena kita bagi dua Makos dari pikiran saya, dia juga mau namanya harus ikut nih. Oh ada juga ya gitu. Oh iya 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 iya, biar adil. Oke, tapi kenapa nih pemilihannya tadi kan kalau kata Cewindi kan untuk membuka usaha kita harus tahu dulu target pasar dan lain-lain. Nah, kenapa memutuskan untuk membuat brand skincare? Kenapa tidak yang lain? Ada baju, jualan baju, jualan apa. Apa? Pentol mercot, pentol, cipol. Kenapa harus skincare? Ini dari saya dulu ya. Karena dulu waktu habis menikah istri saya ini berusaha membuat suaminya senang dengan merawat dirinya. Dari situ saya berpikir istri saya ini beli perawatan-perawatan nih. Dari situ timbulah ide kalau misalnya saya buat sendiri itu gimana ya. Jadi istri saya nggak perlu beli di luar lagi gitu. Jadi produk kita aja yang dipakai. Oh dari situ iseng aja sih sebenarnya. Jadi eh kepleset jadi sekarang. Jadi iseng, seriusin dan sampe lah sekarang. Ya maksudnya konsisten gitu ya. Betul. Kayak gini loh bagus. Suami istri itu support gitu ya. Aku gitu kalau ada istri gitu kan disuruh kasian lihat dia ganti gas, mengangkat gas. Aku kenapa kita nggak bikin gas sendiri gitu. Kalau itu mah rumit ya mbak. Susah ya? Tapi nggak apa-apa sih. Kenapa tidak ya? Kan mulai aja dulu. Terus gimana nih awal mulai pasti nggak mungkin dong lancar. Terus pasti ada hal-hal kayak misalnya mungkin kayak kerasa aduh kok kok dikit ya responnya. Pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu? Maksudnya kayak suka duka perjalanannya. Kalau suka duka lebih ke gimana kita belajar dari awal ya susah dulu. Gimana sih kita mencari produknya harus kemana nih. Cara jualannya gimana nih. Terus support-support distribusinya gimana. Distribusi dari apa aja nih. Nah dari situ memang suka dukanya. Saya juga awal mulanya juga sambil kerja di salah satu perusahaan ekspedisi di Samarinda. Sambil kerja saya sambil bangun ini. Jadi kerja jam 7 pagi berangkat pulang jam 6 sore. Saya nggak langsung pulang ke rumah. Jadi saya keliling dulu. Pertama-pertama berjualan dapat customer wilayah Samarinda. Jadi kebetulan saya stay di sambutan. Jadi setelah pulang kerja ada orderan di Bendungan Manala Pakai itu ya. Jauh dari Bendungan. Jadi itu saat mula-mulanya free omkir. Bagaimana bahagianya kan. Customer itu diperlakukan secara istimewa. Pelayanan ini masuk ke pelayanan luar biar. Customer service-nya sih. Sampai rumah itu kadang sampai jam setengah satu malam. Kebetulan numpang juga dulu susah banget. Numpang masih di rumah keluarga. Jadi harus bagaimana kita mengatur itu dengan baik. Sementara itu kita harus cari uang buat hidup ya kan. Jadi mau nggak mau susahnya. Dukanya yang seperti itulah kenangan-kenangan ini. Sebenarnya itu kayak kami tuh sudah menutup mata apa itu duka. Iya. Jadi kami anggap duka itu adalah suatu pembelajaran bagi kami. Untuk bisa jadi lebih baik lagi. Jadi itulah prinsip itulah yang membuat kami. Oke. Kita nih jadi diberikan kemudahan. Saya percaya sih gitu. Iya sih. Karena kami menutup mata apa itu duka. Kalau kita semakin men... Apa ya kayak semacam... Memikirkan duka itu. Sakit kalau dijalanin. Iya nggak sih? Ya benar. Cinta aja. Gak akan ada di titik ini. Kalau misalnya dimikirkan adalah lukanya terus gitu ya. Iya benar. Tapi kalau kita mikirin untuk memperbaiki. Iya. Untuk jadi yang lebih baik lagi. Sama aja kalau misalkan kita pacaran gitu kan. Kita memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Otomatis pasti akan ada kemudahan. Wah. Jadi duka dan lukanya itu dijadiin motivasi gitu kan Mas ya. Betul-betul. Jangan digalauin terus. Nanti overtingin terus ya. Tapi kalau tadi cerita berarti prosesnya dari awal banget ya. Sampai numpang. Nah kalau untuk sekarang nih. Menurut Mbak Dina dan Mas Buntur. Itu perkembangan dari Mako Series ini saat ini bagaimana? Perkembangannya Alhamdulillah dari kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang punya brand se-level kita. Alhamdulillah kami juga berani bilang kami juga cukup baik di sini. Apalagi tantangannya kita kan brand lokal Samarinda ya. Iya. Tantangannya kita sulit sekali cari customer. Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bertempat tinggal di Pulau Jawa ya. Betul. Jadi bagaimana caranya sih kita supaya walaupun stay Samarinda kita juga bisa menjangkau mereka. Tanpa perlu cuma stay di Samarinda aja gitu. Betul. Ya soalnya aku dengar. Lebih banyak awalnya itu ke Jawa dulu ya. Baru masuk ke tempat tinggalnya sendiri. Iya. Awalnya batu loncatnya di sini juga. Oke. Jadi kita juga sempat awalnya endorsement pada teman-teman influencer di Samarinda. Termasuk Mbak Keke ya. Mbak Keke sama Mbak Ney ini sempat gak tau mereka masih inget apa enggak. Gak tau juga. Ingat pasti ya makanya udah kesini kan hari ini. Tapi awal mulanya endorsement jujur saya ngantar sendiri tempatnya Mbak Keke sama tempatnya Mbak Ney. Terus saya ngantar tempatnya Mbak Ney ini yang ngangkat bapaknya. Benar. Bapaknya yang ngangkat. Jadi alhamdulillah kesampaian endorsement ke mereka. Jadi mereka juga salah satu yang mengangkat nama brand ini ya. Support systemnya juga. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman influencer ini. Iya. Selalu support untuk Mako by Seris. Keren-keren. Wow. Tapi kalo tadi kita udah mendengarkan semuanya banyak banget inspirasi yang kita bisa dapetin gitu. Betul. Kamu cari sendiri kayak pengen jadi pengusaha gitu. Iya. Kamu cari nanti calon yang tau skincare juga. Pokoknya tau. Nah jadi kayak begini. Kan lagi happening tuh gitu kan. Suami istri menjalankan satu usaha yang sama. Jadi saling support gitu kan. Kedala. Lagi banyak ya. Kedala diselesaikan bersama-sama. Begitu ya cowidi ya. Oke. Yang pasti ketika berbisnis itu ada ilmunya dulu. Karena kalo kita gak punya ilmu seperti pengalaman saya dulu gak punya ilmu. Makanya jatuh, jatuh, jatuh gitu. Oh gitu. Cari mentor. Kayak Mas Guntur kan kebetulan ikut program di Universiti Kali Trainer 3. Tapi luar biasa progresnya beliau ini. Cepet banget tuh. Jadi ilmunya dieksekusi. Oh bener. Jadi bagaimanapun juga kita memang harus butuh mentor ya. Supaya tau bagaimana perkembangan kita. Usaha kita gitu. Jadi lebih apa ya. Jalanya lebih stabil. Lebih fokus juga dan hot track gitu ya. Tujuannya kemana sih ini? Satu yang saya salut dengan pasangan muda ini. Mereka itu juga sudah memiliki putra dan putri. Putra putri. Atau putra semuanya. Putra dan putri. Dan mereka itu mengasuh sampai di bawahnya. Dasyat banget. Masih muda. Ngurus anak juga sendiri. Dan menjalankan bisnis. Sukses sepertinya boleh tepung tangan dong untuk mereka. Boleh gak berbagi tips buat teman-teman yang mau memulai usaha-usaha apapun itu. Atau mungkin juga mau usaha skincare atau gimana. Ada yang mau disampaikan gak? Ada teman-teman yang mau buka usaha apapun usahanya. Kita harus fokus pertama ya. Kedua kita harus cari mentor. Kita harus banyak tanya. Banyak cari tahu. Kalau kita lapar aja kita pasti ke warteg atau mau makan. Sama seperti kita berbisnis kita harus cari. Cari dulu nih. Apa nih yang bisa mensupport kita dari masalah-masalah atau dari cita-cita yang kita inginkan nih. Siapa aja nih. Entah orang tua. Entah mentor-mentor yang misalnya linear. Dengan apa yang mau kita capai bisnis kita. Cari mentor-mentor bisnis. Banyak mentor-mentor bisnis di Samarinda ini. Jadi jangan kita berdiri sendiri itu susah. Kebanyakan yang mau mencoba berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain itu. Kebanyakan di tengah-tengah mereka kalau menghadapi suatu kendala pasti down. Betul. Usahanya mimpinya hanya akan jadi suatu kisah aja. Oh aku dulu pernah loh mau usaha ini. Pernah tapi ya kan. Tapi gak kecapaian. Tapi kalau kita ada mentor ada yang membimbing kita. Oh kalau misalnya kita salah ini jalan keluarnya. Kalau kita misalnya ada kendala. Oh ini solusinya begitu sih menurut saya. Jadi jangan malu bertanya. Jangan malu untuk mencari tahu. Jangan malu untuk berkumpul-kumpul kepada teman-teman. Sama teman-teman yang berpotensi juga membangun usaha kita. Dan itu. Ini saya ditampai. Ini yang paling utama dari segala-galanya. Anggaplah bisnis itu adalah suatu ibadah. Karena kalau kita jalaninnya dengan senang hati. Dengan tulus. Insya Allah kemudahan dan rezeki itu pasti akan mengikuti. Jika kita menganggap bisnis ini adalah sesuatu yang hanya mengejar materinya doang. Itu gak akan jadi apa-apa. Ibadah sih kuncinya. Jadi dagang itu ibadah. Ibadah aja jarang gimana sih. Harus ibadah. Oh iya. Saya juga mau kasih tahu. Terkait pencapaian Mako B Series. Ya soalnya tadi agak kurang detail ya. Alhamdulillah sekarang walaupun kami ini brand lokal sama Rinda. Sekarang reseller dan distributor kami bisa tersebar. Bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih.